bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam salam sejahtera untuk kita semua ucapan salam hangat saya sampaikan dari pengurus LPK Bina Usada untuk semua peserta pengusada gelombang kelima yang hadir pada malam hari ini yang terhormat ketua umum LPK Bina Usada yang terhormat ketua umum PPTI yang terhormat ketua umum Pakti Direktur PT Global Herbal Indonesia Bapak TBA Dosadroi Sarjana Keperawatan yang terhormat yang terhormat sekretaris umum LPK Bina Usada Ibu Titiriyanti SPD perkulian pelombang kelima yang saya banggakan puji dan syukur untuk para mahasiswa yang saya banggakan dan marilah kita sama-sama membuka pergiatan 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 malam hari ini baik Bapak dan Ibu menginjak kepada acara yang pertama pembukaan Alhamdulillah sudah kita buka bersama-sama tadi dengan membaca masmalah kemudian untuk yang kedua menaik abisan peserta dimohon kepada semua peserta yang hadir untuk mencantumkan nama berikut daerah asal masing-masing di layar monitor Bapak dan Ibu sekalian yang ketiga mengenai informasi seperti biasa ketika dosen sedang memberikan materi dimohon untuk mematikan dulu speakernya supaya nanti suara-suara yang ada di belakang Bapak dan Ibu itu tidak mengganggu pada kegiatan pergiatan pergiatan malam hari ini pada saat nanti sesitanya jawab dipersilahkan untuk dibuka kembali mic atau speakernya Bapak dan Ibu para mahasiswa yang saya banggakan supaya tidak terlalu malam baiklah kita memasuki acara ini sekali lagi dosen yang akan memberikan materi pada malam hari ini Dr. Ardian Raditya Chandra PHD materi yang akan disampaikan atau mata kuliah formulasi herbal TCM untuk itu waktu dan tempat kami persilahkan kepada dokter ya selamat malam terima kasih Pak Aset selamat malam semuanya ya malam kita ketemu lagi ya jadi kemarin sudah ikut UTS hasilnya UTS sudah saya koreksi semua dan hasilnya sudah saya berikan ke ke pengurus ya jadi silahkan nanti di di cek dan di evaluasi oke ada yang mau ditanyakan untuk UTS kemarin dari soal-soalnya sebagai gambaran UAS nya kurang lebih akan sama seperti UTS kalau tidak ada yang mau ditanyakan kita lanjut ke materi terakhir sampai mana Halo kedengeran suaranya sampai pemula 4 jelas dokter oke baik ini kemarin UTS sampai formula 5 pembuang darah UTS kemarin pencahar ya oke kalau tidak gini saya bahas UTS kemarin dulu ya jawabannya ya terakhir 45 dokter ya baik bu saya bahas dulu untuk jawaban yang kemarin sebentar oke ini jawaban soal UTS yang nomor 2 ya jadi formula apa metode terapi menurut ilmu formulasi herbal TCM ya kan pertanyaannya seperti itu kan halo ya benar betul ya ilmu formulasi TCM itu metode terapinya ini ada 8 ada 8 ya ada 8 jadi bukan misalnya aku puntur atau apa jawabannya bukan herbal aku puntur atau dan yang lain lainnya enggak atau jawabannya formulanya jadi formula penghalau angin pembebas eksterior bukan metodenya yang diminta adalah metodenya ya seperti itu oke sebentar sebentar oke lebar oke 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 saib se oke 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 Oke, kemudian lanjut. Oke, kemudian lanjut. Oke, oke. Oke, gini lebih jelas ya. Oke. 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 Kemudian yang soal lagi itu prinsip kombinasi herbal dalam formula. Jadi kita pakai li, fa, fang, yao. Ada beberapa yang menjawab berbeda. Intinya ada empat tahap. Jadi gimana sih kita pemeriksa dan menentukan formulasi yang mau dipakai. Jadi ada empat tahap yaitu li, fa, fang, yao. Diferensiasi sindrom berdasarkan teori TSM, metode terapinya, formulanya, kemudian komposisi herbalnya. Oke, itu tadi jawaban dari dua soal yang pertama. Kemudian, jadi bukan yang raja, menteri, pendukung, atau pesuruh itu ya. Bukan seperti itu. Oke, soal yang pertama. Soal kasus yang pertama adalah... Boleh tolong dibacakan. Apakah yang dimaksud dengan empat tahap penentuan pengobatan dalam TCM? Oh, itu kan tadi sudah, li, fa, fang, yao itu. Yang kasus, bu, nomor tiga kalau nggak salah. Seorang pasien datang dengan keluhan takut dingin, demam, diri kepala, tidak berkeringat, badan terasa pekelinu, celaput lidah putih tipis, nadi mengembang dan tegang. Diagnosa sindrom piau atau ekstereol ekses dingin. Apa jenis formula yang paling cocok dan formula apa yang digunakan? Nama formula dan isinya. Ya. Yang saya minta adalah jenis formulanya. Nama formula dan isinya ya. Oke. Jadi formulanya yang cocok apa? Ini sudah jelas. Saya sudah tulis sindromnya. Saya nggak minta kalian untuk menentukan sindrom lagi, karena itu masuk diagnosis. Jadi sindromnya adalah eksterior, angin dingin, eksterior, ekses. Jadi formulanya adalah sudah jelas kita pakai pembebas eksterior. Pakai pembebas eksterior. angin dingin eksterior. Pembebas eksterior yang bagaimana? Di sini ada tiga ya. Pedas hangat, pedas sejuk, penguat si sehat. angin dingin, angin dingin, angin dingin, eksterior, ekses. Ya kan? Berarti dia berlebih. Pakai yang mana? menurut Bapak Ibu pakai yang mana? Dari tiga ini. Pakai yang mana? nomor satu. Nomor satu, pakai pedas hangat. Kenapa bukan pedas sejuk? Karena dia angin dingin. Kalau angin panas, baru kita pakai pedas sejuk. Kenapa bukan penguat si sehat? Pembebas. Ya penguat si sehat. Karena dia polanya ekses, bukan defisien. Jadi nggak ada defisiensinya. Jadi formulanya apa? Pakai mahuang tang. Pakai mahuang tang. Ada yang menjawab pakai kue cetang. Kita nggak bisa pakai kue cetang. Kenapa? Ada gejala berkeringat. Ya ada gejala berkeringatnya. Kalau yang tadi kasusnya ada gejala keringatannya nggak? Tidak ya. Jadi kita nggak bisa pakai kue cetang. Kalau misalnya dikasih kue cetang, tidak akan maksimal kerjanya. Jadi mahuang tang. Kemudian ada yang pakai paitusan juga. paitusan ini ada lembabnya. Kalau tadi ada atau tidak? Kasus tadi nggak ada kan? Kan sudah jelas di sindromnya. Sindromnya adalah angin, dingin, eksterior, ekses. Oke, gitu ya. Dan jenis formulanya adalah pembebas eksterior, bukan penghalau angin. Lain. Eh, sorry. Itu yang nomor dua. Oke. Nomor tiga sudah paham semuanya? untuk pemilihan formulanya untuk nama dan isinya sudah ya? Sudah, sudah. lagi yang pertama ini. Yang pertama ini. Mahuang tang. Mahuang tang. Jenis formulanya adalah ini. Pembebas eksterior. Tujuannya saya bikin model seperti ini. Kenapa? Supaya semisal nanti Bapak Ibu sudah selesai untuk trainingnya, bisa lebih cepat pakai bukunya ini atau slide-nya ini yang dari saya. jadi misalkan sudah ketahuan oh ini sindromnya ini. Jadi mau metode terapinya mau diapakan. Ya kan? Pembebas eksterior ini kan metode terapi kan? Mau diapakan si pasiennya ini? kita bebaskan eksteriornya kan? Kita halau anginnya kan? Kita mau buang panasnya? Mau apapun itu bisa. Nah, nanti carinya di mana metode terapi? Cari di formulanya kan? Jenis formulanya kan? Formulanya apa? Pembebas eksterior, mau penghalau angin, mau tonifikasi, dan sebagainya. namanya apa? Formulanya mau pakai formula apa? Isinya apa? Jadi lebih cepat kan nyarinya? Oke, gitu ya. Terima kasih. Oke, kemudian soal kasus yang kedua. Soal kasus kedua gimana? Soal kasus kedua, seorang kakak datang dengan keluhan sakit kepala, pusing, kulit tidur, lidah merah, selaput kuning, nadis senar. Dokter, maaf, suaranya kedengeran dong? Ya, kedengeran. Ya. Kediam dosa, sindrom angin hati bergejolak ke atas. Yangnya, yang hati superaktif sih dong. Oke, sindrom angin angin hati bergejolak ke atas atau yang hati naik. Ya kan? Pakai apa? Formula penghalau angin. Pakai penghalau angin kan? Penghalau angin kan? Karena dia ada angin exogen, angin endogen. Halo. Ya kan? Tadi dia keluhannya apa? Pusing ya. Halo. Halo. Pusing. Pusing. Kemudian ada sakit kepala. Gimana? Sulit tidur. Sulit tidur. Sulit tidur. Oke. Tidak merah. Oke. Ya. Kemudian menggunakan formula apa? Tuhu qi seng thang, cocok? Tianma gouteng yin. Tianma gouteng. Qi feng fang. Tianma gouteng yin. Halo itu. Tianma gouteng yin. Tianma gouteng yin. Ini dia exogen atau endogen. Kan kita bagi dua ya. Ya kan? Kita bagi dua. Angin exogen, angin endogen. Tianma gouteng yin masuk ke endogen. endogen ya. Endogen ya. Ya. Oke. Paham ya? Yang lain ya? Jadi seperti itu kita carinya. Kemudian lanjut ke soal terakhir. Bagaimana? Soal terakhir. Seorang pasien datang dengan keluhan slit BAB, perut kembung, nyeri menolak untuk ditekan, sering buang gas, lidah merah dan kering. Selaput kuning kering, nadi tenggelam dan kuat atau ekses, di diagnosa sindrom ekses. yang wing organ pu atau ekses panas di lambung. Apa jenis formula yang paling cocok dan formula apa yang digunakan? Nama formula dan isinya. Oke. Ekses yang wing pu di lambung. Organ pu ya. ekses panas. Berarti mau diapakan? Mau ditambahkan atau mau ditambahkan atau mau dibuang panasnya? Dibuang panasnya, dok. Dibuang panasnya. Berarti kita pakai formula pembersih panas, kan? Daceng kitang. Daceng kitang. Ya. Daceng kitang. Kita pakai pembersih panas, kan? Daceng kitang. Ya. Pelan-pelan ya. Jadi satu-satu. Kita pakai formula, jenis formula untuk pembersih panas. ya kan? Dia tolak kan? Tidak enak ditekan, kan? Ya. Ya. Di soal ada ya. Tidak enak ditekan. Berarti ini ekses. Berarti apa kalau tidak enak ditekan? Artinya ada sesuatu yang di dalam. Ya. Ekses berarti. Berlebih. dan di lambung. Mau kita apakan? Karena untuk eliminasi kan ada tiga macam ya. Ada diaforetik, ada vomitus, sama purgatif, kan? Ya kan? Jenis formula untuk eliminasi. Ya enggak? Dari metode terapinya, deh. Ada Hanfa, ada Tufa, sama siapa, kan? Mau pakai yang mana? Siapa? Pakai yang siapa, dok? Pakai siapa? Kenapa? Ada yang tahu alasannya? Kenapa enggak kita pakai diaforetik? Kenapa enggak pakai vomitus? Atau muntah? Kenapa enggak pakai yang buang lewat keringat? Kenapa enggak pakai muntah? asalannya di perut, dok? Oke. Kenapa kita enggak pakai diaforetik? Yang pertama, ini permasalahan bukan di kulit. Jadi, bukan faktor patogen luar yang menyerang kulit ya. jadi sudah jelas. Bukan angin dingin, angin lembab, atau angin panas yang menyerang kulit dengan gejala, misalnya takut dingin atau takut angin dan badan terasa berat dan lain-lain. Itu enggak, enggak ada. Oke, ini masuk di organ. Organnya adalah lambung. kenapa tidak pakai vomitus karena dia lebih ke bawah. Keluhannya apa? Tidak bisa BAB, kan? Ya, tidak bisa BAB. Bukan keluhannya bukan di perutnya begah atau perut terasa penuh. Nanti bisa dibandingkan sama formula vomitus. jadi dia tidak bisa BAB. Metodenya gimana? Berarti purgasi. Kita buang lewat BAB-nya. Dengan BAB-nya keluar, panasnya hilang. Oke, paham ya? Jadi menggunakan formula purgasi. 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 Pakai purgasi. Purgasi apa? dingin, panas, dingin, hangat, pelumas. Panas. Panas, dok. Bisa pelumas, dok. Bisa dibantahi, dok. Dilungakan. Formula purgasi panas, dingin, atau pelumas. Panas, dok. Puntahar panas. Ini kan stagnasi, dok. Jadi harus dipanas, kan ya, dok? Eksesnya kan kering. Ini adalah, kita pakai jenis formulanya, formula purgasi dingin. Ini, nomor satu. Kan sudah jelas eksesnya panas. Jelas, kasih dingin. Dingin, dok. Iya. Ya kan? Kalau ekses panas, kita tambahin panas. Tambah panas lah. Makin nggak keluar. kemudian, kalau pelumas. Iya, Kemudian, kalau kita kasih pelumas, panasnya nggak, nggak hilang, pelumasnya habis nggak? Habis. Habis kan? Jadi percuma, kan? purgasi dingin. Purgasi dingin. Jadi permasalahannya bukan di ususnya yang beda ya. Kalau pelumas itu berarti cairannya tidak ada. Jadi kayak sungai, kapal ngelewatin sungai, tapi airnya nggak ada. Kalau yang ini, airnya masih ada sedikit. Perlu nggak di... Airnya masih ada, cuma begitu dikirim air lagi, karena permukaannya itu terlalu panas, jadinya airnya hilang. Paham ya? Gambarannya paham ya? Jadi, kalau kita pakai pelumas, itu berarti sudah ada defisiennya. Panasnya sudah terlalu lama. kalau ini panasnya belum terlalu lama. Jadi, kronologisnya seperti itu. Gambarannya seperti itu. Dia baru ada panas aja, belum menghabiskan cairan. Cuma karena panas itu tadi bikin tidak bisa keluar. Jadi, kita harus buang panasnya. begitu kapalnya itu diguyur air lagi, diguyur air dari atas lagi, itu airnya tidak langsung habis kena panas itu. Mohon bertanya, boleh? Ya, Pak. Ya, terima kasih. Misalnya, kita menahan BAB, terlalu lama itu bisa berpengaruh terhadap kepala pening. Bagaimana ya? Maksudnya bagaimana, Pak? selamat ini Pak. Ayo, yang lagi di pertempat ini pertempat kita. Halo. Halo. Menahan BAB terlalu lama. Gimana, Pak? Jadi, pada jadi tidak enak. Termasuk kepala jadi pening. Mungkin dalam perjalanan jauh menahan itu. Itu bagaimana? harus diperiksa lagi, Pak. Tidak bisa kalau cuma gini saja. Soalnya saya tidak tahu lidahnya, tidak tahu nadinya. Dan ada gejala lainnya, tidak. Oh, iya, iya. Itu. Jadi, bisa karena efek lain juga, nggak? Ya. Oke, terima kasih. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi, sudah paham ya formula purgasi. Kita pakai ta-jeng-zi. Jawabannya jadinya apa, dok? Yang ini, Pak. Yang saya share. Ta-jeng-zi. da-jeng-zi-zi. Da-jeng-zi-zi-zi-zi. Ya. Ya. Oh, iya. Dok, jika tanya, dok, kalau saya hanya menggunakan herba raja dan herba bukit tanpa adanya herba bukit, itu nggak apa-apa ya? Gimana? Untuk kasus ta-jeng-zi, misalnya, contohnya, pakai herba raja sama herba menteri aja. Herba raja dan herba menteri. Iya. Takutnya sih nggak itu ya? Nggak maksimal. Nggak maksimal. Berarti ada pendukungnya gitu. Iya. Karena dilihat aja dari sifat-sifatnya ini. Kita lihat dari sifat-sifatnya. Jawabannya jadi herba raja dan herba menteri aja. Ya, halo? Iya, dok. Jadi, herba raja, herba menteri tanpa pengarahnya ya. Karena hopo dan cese ini penting. Dia yang menurunkan si. Jadi, herba raja dan jadi herba raja dan menterinya itu untuk membersihkan panasnya. dok. bikin tanya, dok. Ya, silahkan, Pak. Untuk yang formula dasengsi tadi, herba menterinya emang siao dalam kurung mineral natrium sulfat. Berarti yang dimaksud mungkin cairan inggris itu ya, dok ya? Bukan, garam inggris. Oh, garam inggris. M-G-E-N-A-S-O-4. Atrium sulfat adalah garam inggris. Oh, ya. Terima kasih. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi yang mau ditanyakan? cukup, dok. Sudah, kayaknya. Oke. Kemarin sampai oke, saya lanjutin dari ini deh. Kemarin UTS sampai tadi ya, pembuang panas ya. Pencahar ya. Iya, dok. Pencahar panas 45. Pencahar, oke. Oke. Ya, kita mulai dari sini ya. Mungkin ini udah ya. pembuang dahak dan perda batuk ini mungkin sudah. Tapi saya ulang lagi aja. Jadi, formula pembuang dahak dan perda batuk ini ada dari, terdiri dari dua macam herbanya. Pembuang dahak perda batuk. Pembuang dahak dan perda batuk. Sorry. Jadi, dia untuk menyingkirkan dahak dan meredakan batuk serta asma atau ini jangan asma ya, lebih ke arah sesak deh. Jadi, digunakan untuk terapi batuk dan asma atau sesak. Jadi, dibagi jadi lima kategori. pengering lembab dan penyebar dahak untuk sindrom lembab dahak. Ini contohnya earth centang. Kemudian, pembersih panas dan pembuang dahak. Ini untuk sindrom panas dahak. Jadi, yang tadi lembab dahak, ini panas dahak. Atau dahak panas. Boleh dibalik. Kemudian, pembasah kering dan pembuang dahak. Ini untuk dahak kering. Kemudian, penghangat dan pembuang dahak dingin untuk dahak dingin. Kemudian, perda batuk dan sesak. Ini yang harus diperhatikan. Pembuang dahak berkasiat menggerakan dan menyingkirkan. tidak sesuai dipakai jangka panjang karena dapat mengganggu chi sehat. Ini semua sama untuk herba yang eliminasi. Mau dia diaforetik, pembebas eksterior, mau dia purgasi, mau dia vomitus, mau dia regulasi chi, dan yang lain. intinya yang menggerakkan dan menyingkirkan atau eliminasi itu mengganggu chi sehat. oke. Nah, ini juga fase awal batuk karena patogen luar tidak dianjurkan memakai herba dengan efek pembersih panas dan pembasah kering untuk mencegah menahan patogen eksterior. jadi pakai yang buang patogennya saja. Jadi pembebas eksterior. Kalau dia dahaknya lengket atau gampang batuk darah tidak dianjurkan pakai yang panas kering dan yang kuat. Kenapa panas menggerakkan darah dengan dia ditambah panas darahnya makin keluar. Jadi batuk darahnya makin hebat. Oke, ini contoh yang pertama urgentang dia untuk dahak lembab gejalanya batuk dahak banyak warnanya putih mudah dikeluarkan mual muntah ekstrimit badan terasa berat kemudian lemah letih lesu gampang capek kemudian pusing kadang berdebar selaput lidahnya putih berminyak atau putih licin nadinya licin putih putih licin ini maksudnya putih mengkilat banyak airnya berminyak ini intinya selaput tidak kering seperti itu jadi ini untuk batuk karena dahak lembab akibat disfungsi transportasi dan transformasi lembab oleh limpa dan retensi dahak yang menginvasi paru-paru kemudian yang kedua suce menurunkan chi meredakan sesak membuang dahak membebaskan batuk ini untuk sesak dan batuk karena ekses di atas dan defisien di bawah gejalanya sesak batuk banyak dahak rasa tertekan di dada dan diafragma nafasnya pendek nyeri punggung atau pinggang kakinya lemah tungkai bawahnya ini bengkak selaput lidah putih licin atau berminyak nadinya senar dan licin atasnya ekses bawahnya defisien oke kemudian ini formula pembuang dahak lainnya ada cincu cincu huatan ting chuan tang pemu kualo san ini indikasinya ada untuk yang panas berarti dahaknya kental kuning sulit dikeluarkan selaputnya kuning berminyak lidahnya lidahnya merah nadinya licin cepat kemudian ting chuan tang ini sesak karena akumulasi dahak panas di dalam dan invasi exogen invasi eksterior di luar oleh angin dingin jadinya batuk sesak dahaknya kental dan kuning nafasnya pendek agak takut angin angin dingin selaput lidahnya kuning berminyak nadinya licin dan cepat jadi ada sindrom eksteriornya yang terakhir pemukulauzan ini untuk batuk dahak kering dahaknya sulit dikeluarkan tenggorokannya kering selaput lidah putih kering ada yang mau ditanyakan ya dokter saya ingin bertanya dokter maaf ya silahkan kalau darah keluar terus kita agak bingung dingin dingin kering sudah disanya obat dingin dingin tapi dia menginginkan sudah disanya maksudnya keluar darah misalnya karena panis dok tidak ada ini pakai dulu yang dipotnya dingin tapi dia mengeringkan dok itu sudah bisa ya dok dingin mengeringkan betul batuknya batuk keluar darah misalnya gini dok bukan batuk ada dong mau saya misalnya hide berlebih itu dok itu kan keluar darah tidak walaupun dingin itu juga tidak dok dingin tapi mengeringkan dok sekarang gini metode terapi mengeringkan itu maksudnya apa metode terapi mengeringkan berarti dia ada yang basah kan basah harus dikeringin kan apakah pendarahannya itu dari basah belum tentu kan apakah dari panas juga belum tentu juga kan kita harus lihat lagi pendarahan itu kan penyebabnya ada apa aja itu loh dari secara TCM dari apa aja bapak ibu kan juga dapat ini ya teori teori TCM di akupuntur mungkin ya kelas akupuntur nah itu nanti dicari tahu penyebab pendarahan apa yang bisa menyebabkan darah keluar dari jalurnya itu apa sudah sudah dapatkan ya fungsi apa fungsi-fungsi organ ya materi fungsi organ secara TCM sudah tapi konsep Ci, darah dan cairan sudah sudah ya konsep Cing Ci dan Cinye sudah ya sudah sudah oke Yin dan Yang sudah dapat juga ya sudah oke oke saya jelasin dari situ aja dari Yin Yangnya dulu deh kalau Yang itu kan panas ya Yin itu dingin Yang itu menggerakkan kan kalau Yin itu pasif ya kan darah kalau dia kena panas otomatis geraknya tambah cepat kan ya kan karena itu sesuai dengan logika aja ya jadinya dingin kan melambatkan panas itu mempercepat nah dia terlalu panas akan keluar dari jalurnya ya kan terlalu cepat dia terlalu geraknya terlalu cepat berarti bisa keluar dari jalur kan sama kayak mobil aja jalannya terlalu kenceng keluar dari jalurnya ya kan nah yang kedua itu salah satu itu satu kedua darah itu digerakkan oleh siapa energi oleh energi oleh chi ya kan diberi oleh chi chi itu selain menggerakkan fungsinya dia juga apa menahan menahan ya menahan menahan kan membawa materi itu karena dia gerak karena dia mendorong si darahnya otomatis dia juga membawa materinya darah gitu loh ya oke menahan kan menahan apa saja semuanya kan jadi misalnya kayak organ ditahan supaya gak ada herniasi atau turun berok atau apa gitu ya kemudian dia juga menahan darah supaya tetap pada jalurnya ya seperti itu ya nah kalau chi-nya lemah otomatis kemampuan untuk menahannya gak berkurang kan ya kan jadinya dia gampang bocor jadi itu dua dua aspek antara yang satu ekses yang satu defisien jadi dilihat lagi pendarahan kita kalau ketemu misalnya pasien pendarahan kita harus tahu dulu dia ini polanya apa sudah dapat materi ekses defisien panas dingin yin yang sudah kan ya di yin yang kan ada itu ekses defisien itu ya jadi seperti itu ini berlebih atau dia kekurangan atau dua-duanya kalau dua-duanya yang mana menyebabkan mana paham ya harus ya harus di periksa lagi harus dicari lagi kan nanti kalau dapat materi diagnosis nanti akan diajari gimana cara kita meriksa pasien apa saja yang harus dicari informasi yang harus kita gali itu apa saja seperti itu jadi tidak serta-merta oh pendarahan kasih ini saja enggak kalau seperti itu Bapak Ibu baca dari buku sudah bisa enggak usah ikut training seperti ini lagi training seperti ini kan kita belajar yang di buku kalau misalnya yang pengobatan tradisional misalnya batuk dikasih ini herbal ini misalnya yang kita pelajari adalah kalau batuknya ini enggak sembuh dikasih ini kita harus mikir kemana lagi jadi itu yang jamu Indonesia untuk penyusunannya itu belum berkembang maksimal ya paham ya jadi kita belajar belajar gimana gimana kalau ketemu kasus mirip tapi jadi jadi kita belajar gimana kalau ketemu kasus yang mirip begitu kita kasih obat yang yang sama itu tidak berhasil kita harus ngapain itu makanya kita belajar sindrom lagi untuk medis pun juga sama sakit kepala pun juga dibagi banyak macam jadi di konvensional di konvensional sakit kepala itu ada beberapa macam ada migrain ada tipe tension type ada yang cluster dan yang lain-lain obatnya sama beda ya paham ya oke kita lanjut ke formula penghangat dalam formula penghangat dalam ini ada herba hangat dan panas menghangatkan interior dan memulihkan yang menghalau dingin dan melancarkan meridian untuk terapi sindrom dingin interior dibagi jadi dua penghangat ceo tengah dan menghalau dingin untuk terapi dingin defisien kemudian pemulih yang untuk memulihkan yang yang si yang si defisien sangat turun ada ekses yin jadi maksudnya ada dingin masuk ini yang pertama li congwan pengatur tengah untuk menghalau ciao tengah dan menghalau dingin memasuk si memperkuat limpa ini untuk lambung limpa lambung dingin defisien jadi defisiensi yang pada limpa dan lambung defisiensi yang pada limpa dan lambung ini gejalanya nyeri perut dan ulu hati suka hangat dan ditekan kemudian muntah diare mual takut dingin ekstremitas dingin lidahnya pucat selaputnya putih nadi tenggelam dan kecil kemudian dia juga bisa untuk pendarahan ini ya bu bisa untuk pendarahan karena defisiensi yang jalannya muntah darah mimisan BAB nya berdarah atau mensnya banyak warnanya gelap ekstremitas dingin jadi ada pola dingin juga defisiensi yang menyebabkan pendarahan kemudian juga digunakan pada hambatan di dada terus kejang atau banyak meludah terkait dengan dingin defisien di jauh tengah jadi hubungannya dengan jauh tengah karena defisiensi yang pada limpa menyebabkan limpa tidak bisa menjaga darah pada tempatnya jadinya ada pendarahan kita bisa pakai li chong wan ini oke yang kedua senitang senitang ini memulihkan yang ji dari kolaps jadi yang nya sudah hampir habis jadi sinkop atau pingsan dingin karena defisiensi yang jantung dan ginjal kejalannya tangan dan kaki dingin tidurnya meringkuk takut dingin berkeringat dingin banyak lemah letih lesu mengantuk berlebih sakit perut diare wajah pucat selaput lidah putih licin nadinya sangat lemah ya jadi ini yang sinya sudah lebih turun lagi dibanding yang ini penghangat lainnya ada Xiao Qian Cong dia untuk dingin defisien di Jawa Tengah dengan kelainan dihati dan limpa jadi hati dan limpa tidak berkomunikasi jadi sakit perut ada spasme meredah dengan hangat dan tekanan lemah letih lesu kemudian dia pegelinu di ekstrimitas rasa panas di telapak tangan dan kaki tenggorokannya dan mulut kering lidahnya pucat selaput putih nadinya senar kemudian juga ada Ucu Yutang ini untuk dingin defisien di hati dan lambung dingin kotor berbalik naik jadi jalannya ingin muntah setelah makan atau muntah cairan asam ludahnya jernih sakit di ubun takut dingin ekstrimitas kaki dan tangan dingin tiare gelisah lidahnya pucat selaput putih licin nadinya tenggelam senar atau lambat kemudian tangkui senitang ini modifikasi dari senitang yang di depan tadi dia ada defisiensi darahnya jadi yang yangnya kolaps disertai defisiensi darah kemudian yang hetang juga ada oke ada yang mau ditanyakan ya saya Pak dokter ya silahkan kembali yang tadi masalah asma atau sesak nafas dan takut dingin tadi itu formulasinya seperti bansia atau risoma pinel lisi 15 gram kalau untuk anak-anak sama apa enggak ya untuk yang mana tadi maaf yang yang pertama tadi untuk yang batuk berdahak itu rajanya kan bansia ya nah itu kalau di Indonesia itu ada enggak itu bansia itu dan formulasinya kan 15 gram itu untuk divasa untuk anak-anak berapa ya untuk anak-anak tergantung usianya Pak tergantung usia kita bisa pakai 1 per 6 1 per 3 dan setengah 1 per 6 itu biasanya balita eh batita kemudian 1 per 3 itu balita setengah itu sampai remaja terus kalau hari bansia itu dimana ya maaf toko bacina ada cuma balik lagi untuk dahak di anak-anak sebaiknya pansia jangan terlalu dipakai karena pansia itu untuk dahak internal ya jadi dia bukan dia untuk meregulasi bukan untuk membuang jadi biasa pansia itu kalau misalnya dadanya rasanya penuh terus ulu hatinya penuh itu kita bisa pakai pansia cuma kalau misalnya untuk peluruh dahak yang buang dahak itu bisa pakai pemu segala macam gini Pak untuk aman yang aman kita gampangnya aja pakai obat batuk ibu anak itu boleh dilihat komposisinya apa aja pada tahu ya Bapak Ibu obat batuk ibu anak biasanya terkena di hukusnya itu obat batuk ibu anak itu relatif moderat jadi toniknya ada eliminasinya juga ada jadi kalau misalnya sindrom ekses beneran kita pakai itu biasanya sembuhnya lama mungkin juga kadang nggak ada efeknya intinya kita bisa belajar formula penyusunan formula dari situ mana yang untuk tonifikasi mana untuk yang eliminasinya misalkan nanti ketemu oh pasien ini lebih cenderung eksesnya lebih banyak batuk dengan indikasi yang sama seperti obat batuk ibu anak cuma kita misalnya bapak ibu mikirnya oh ini eliminasinya lebih banyak yaudah kalau gitu tonifikasi yang ada di ibu anak itu kita bisa buang sebagian atau kita turunkan dosisnya itu jadi itu masuk di modifikasi formula kan ya begitu termasuk yang puyir itu juga udah ada di tokobat ya frontilia picasantis puyir apa ya kurang tahu saya puyir yang tadi yang untuk asma sesak pengalur dingin yang terus naik lagi itu di bawah turun turun yang mana turun lagi turun lagi formulasi turun lagi nah ini ini yang atasnya tadi yang paling bawah pojok kiri oh ini ya ini yang bawah kiri PMU Kua PMU Kualosan belum tentu ada oh balik lagi ini kan formulasi dari yang zaman dulu ya jadi kita saya jujur kurang tahu kalau di obat jadinya ada apa enggak gitu oh iya dan asma pun kalau asma itu kita lihat lagi ini kan dia batuk jadi batuk menyebabkan sesak kan dan asma itu dia ada banyak sindrom jadi misalnya di Tincuantang ini ya Dekoktum peredah sesak dia dia gejalanya sesak karena akumulasi dahak panas di dalam dan invasi luar oleh angin dingin itu kan berarti polanya ekses pak ada pola defisien lagi ya kan jadi enggak enggak semua asma dikasih Tincuantang ini enggak gitu ya ya terima kasih ya sama-sama oke ada lagi ada lagi yang mau ditanyakan ada lagi silahkan untuk si Su Si Siang Si Tang itu indikasinya kan ada Udem Tungkai Su Ce Siang Si Tang sebentar 822 oke ya itu indikasinya disebutkan Udem Tungkai ya apa maksudnya Udem Tungkai itu kaki Tungkai itu ya betul ya sama-sama gini ya saya info lagi ya ini nah ini sekalian jawab yang pertanyaannya Bapak yang tadi untuk asma juga jadi ini Su Ce Cang Cithang ini kan untuk asma untuk sesek dan batuk karena ekses di atas dan defisien di bawah ya kan nah ekses di atas ini apa eksesnya berarti di organ paru kemudian defisien di bawah defisien di bawah ini apa tinggal defisiensinya di organ ginjal nanti nanti Bapak Ibu sudah belajar yang teori teori organ bisa di kaitkan fungsi paru dan ginjal ini fungsinya untuk apa dia berperan serta dalam apa gitu nah gejalanya sesak batuknya banyak dahak dan lain-lain batuk banyak dahak kemudian rasa penuh tertekan di dada ini nafas pendek ini kan gejala dari paru ya secara TCM ini adalah gejala dari paru kemudian nyeri pinggang kakinya lemah kemudian ada bengkak itu gejala dari ginjalnya tapi apakah kalau kaki bengkak itu nunjukin permasalahan di ginjal belum tentu ya belum tentu kan sudah belajar yang si xingye ya xingye ya xingye adalah cairan cairan tubuh kan jadi yang beredar di dalam tubuh nah itu diatur oleh siapa diatur oleh xi ya kan xi kemudian ya xi sebagian dirubah jadi darah kemudian darah itu juga termasuk cairan tubuh dan sebagainya ya nah diatur oleh xi kalau berlebih gimana dia kan xi kan seharusnya bisa menyebarkan cairan tubuh itu kan menyebarkan cairan tubuh yang bawa nutrisi itu ke seluruh tubuh ya kan nah kalau xi nya lemah berarti dia tidak bisa menyebar ke seluruh tubuh kan atau misalnya yang dari dari ujung gak bisa dibalikin ke dalam ke pusat gitu ya jadinya ada retensi ada yang sisa ya kan kalau ada sisa itu bisa menyebabkan bengkak ya paham ya kemudian skenario kedua skenario kedua cairan disebar itu kan melewati ada aksesnya kan jadi lewat misalnya misalnya kayak kita mau ngairin ngairin sawah nih dari mata air ke sawah kan pasti kan ngelewatin pipa ya nah masalahnya kalau pipanya di tengah-tengah ada sumbatan berarti gak bisa teruskan halo 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 kedengeran suaranya ya dengar 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 tapi yang anak-anak kepala jangan masuk lagi ya jadi seperti itu bisa karena si tenaganya kurang bisa juga karena ada sumbatan jadi gak bisa flow balik jadi ketahan dia disitu ya paham ya tadi misalnya apa ya nanti kalau di belakang ada tentang bengkak-bengkak nanti bisa di bisa saya jelaskan lagi mekanismenya oke ada lagi yang mau ditanyakan aku ingat dulu si Ridwan udah habis berapa juta sekaliannya kan dibayar maksudnya kan dibayar lah halo halo ramai sekali terima kasih ada yang terima kasih terima kasih tolong suaranya yang lain jangan masuk ganggu itu ya ada lagi yang mau ditanyakan lanjut oke tadi oke kemudian kita masuk ke regulasi C ya regulasi C nah formula regulasi C ini diklasifikasikan jadi dua kategori pemacu aliran C sama penurun C nah jadi pemacu aliran C ini sindrom karena stagnasi C kemudian penurun C ini sindrom C yang berbalik jadi misalnya Ciparu balik naik seharusnya turun Cilambung balik naik seharusnya turun juga ya jadi ini yang harus diperhatikan komposisi formula ini sifatnya hangat pedas aromatik dan kering tondong mengurasi dan cairan menimbulkan panas dan api jadi harus di hati-hati pada penggunaannya pada pasien yang gampang pendarahan wanita haid dan hamil jadi harus hati-hati ingat tadi saya bilang yang eliminasi mau dia pembebas eksterior mau dia omitus mau dia purgasi termasuk ini regulasi C pembebas stagnasi atau stasis dan yang lain itu menghabiskan C kita lanjut ke Yucuan ini pembebas kekangan tadi untuk memacu aliran C mengatasi stagnasi untuk sindrom enam jenis stagnasi stagnasi C stagnasi darah stagnasi dahak api makanan dan lembab gejalanya rasa penuh di kembung di dada dan di akrama nyeri perut nyeri kembung jadi perutnya rasanya kembung penuh di perut dan ulu hati mual muntah sendau bau busuk reflux asam jadinya asam lambungnya naik mulutnya terasa asam dan tidak bisa mencerna makanan nah ini diperhatikan formula tipikal untuk terapi enam jenis stagnasi dari enam stagnasi stagnasi C yang terdepan jadi stagnasi C yang lebih utamanya nah emosi yang berlebih senang marah cemas dapat mempengaruhi aliran C dan menimbulkan stagnasi C berakibat kepada stagnasi darah dan api diet buruk kena dingin atau panas berlebih dapat mempengaruhi fungsi transportasi dan transformasi limpa menimbulkan stagnasi makanan bahkan bisa menyebabkan terbentuknya stagnasi lembab dan dahak kemudian ada lagi panxia hupotang dan shenfu tai zetang yang tadi panxia hupotang shenfu tai zetang ini untuk shenfu tai zetang untuk si lambung berbalik panxia hupotang itu untuk rasa yang misalnya gini mungkin saya gak tahu bapak ibu pernah ketemu apa enggak jadi kadang pasien ada yang merasa merasa kalau ada sesuatu yang ganjel di tenggorokan ditelen gak bisa dimuntahin juga gak bisa kayaknya nyangkut gitu ya dok iya tapi dicek dimana-mana misalnya ada benda asing bukan sih itu gak ada saya juga punya pasien seperti ini dok nah itu biasanya kalau dia stresnya lagi banyak tekanan itu keluar itu bisa jadi ini yang dinamakan sindrom biji plam atau plumpet sindrom nanti boleh di google ya namanya lumpet sindrom bisa dicari jadi indikasinya apa merasa ada ganjalan benda asing ditenggorokan yang sulit ditelan maupun dibatukan atau dimuntahkan keluar nah selaput lidahnya basah atau licin putih nadinya senar licin jadi harus ada dua ini tadi nadi dan lidah dan nadinya baru bisa kita bisa tahu kita bisa pastikan ini adalah plumpet sindrom itu nah plumpet sindrom bisa pakai formula ini atau bisa pakai metodenya ini dok maaf saya pernah ketemu yang seperti ini terus kalau analisa dok katanya itu asam lambungnya benar gak itu dok bisa saja bisa saja tapi balik lagi seperti ini untuk kasus plumpet sindrom ini misalkan dia ada asam lambungnya naik kita harus ases lagi misalnya mau pakai pansyah hopo tang ya pakai formula ini ya nah formulanya ini akan jadi utama atau jadi suportifnya paham ya maksudnya ibu ya iya pak ya karena kemungkinan besar kan bukan cuma maksudnya maksudnya formulanya pakai pansyah hopo tang aja itu jadi permasalahannya kan bukan cuma sesuatu yang ganjel di tengah itu tadi kecuali sindromnya sudah sesuai mohon maaf saya izin bertanya ya selain kita mohon maaf selain kita memperhatikan formulanya kalau jelas seperti ini pola hidupnya dari makanannya yang harus ditantang itu pendas ya dok gimana gimana maksud saya dok gimana dok untuk boleh diulang boleh diulang ya ketika ada semacam ganjelan di tenggorokan dok pola makan diperhatikan itu seterusnya apa dok oleh saya pola makan pola makannya itu diperhatikan dok karena kan tidak cukup dengan formula saja yang memberikan ke pasien itu dok pola makan kalau dilihat lagi ini kan curiganya karena ada stagnasi dahak kan dia khasiatnya untuk memacu aliran C dan disipasi nodulasi menurunkan aliran C yang abnormal dan mengatasi dahak berarti C-nya berbalik apa karena ada dahaknya dahak itu diproduksi oleh limpa berarti pola makannya kita mengurangi makanan yang terlalu berat untuk dicerna oleh si limpa jadi misalnya makanan yang berminyak goreng-gorengan stanton seperti itu kalau berdasarnya dok soalnya ini kalau tidak makan perasnya tidak mau makan pengaruh tidak kalau tidak pedas tidak makan itu bisa jadi karena lembab lembab kan diatasi dengan yang aromatik kan jadi bisa saja bisa bisa saja ini kebiasaan itu satu yang kedua boleh dicoba dengan herba aromatik untuk meluruhkan lembabnya mungkin setelah itu tadi lembabnya berkurang mungkin makan lebih gampang jadi maksudnya tidak terlalu pedas banget karena kadang kan kalau misalnya kayak gini deh makan makanan yang berminyak kalau kita makan makanan berminyak kalau rasanya tidak kencang tidak enak itu salah satu contohnya jadi karena lembab dan dahaknya itu tadi dia bisa mengurangi sensitivitas dari rasa terima kasih terima kasih terima kasih ya sama-sama ya ini tanya itu yang berarti soal saya sesang itu bisa untuk nikit tegit semelambung balik bisa nggak bisa balik lagi ini ya saya jelasin disini dulu ya kita formula ini bisa untuk beberapa macam penyakit jadi balik lagi aja misalnya contohnya ini di klinis modern bisa untuk neurosis gastrointestinal bisa gastritis kronis gangguan lambung dan usus hepatitis batu empedu radang di saluran empedu kemudian menstruasi tidak lancar yang terkait dengan stagnasi C berarti bisa untuk penyakit itu semua kan tapi ada catatan pentingnya harus ada sindrom stagnasi C nya itu ya Pak kalau dia nggak ada sindrom stagnasi C dikasih ini bakal bermasalah ya bakal bermasalah karena sifatnya hangat pedas aromatik dan kering menguras C dan cairan kalau dia defisiensi kita harus hati-hati pakai ini atau mungkin nggak bisa harus diganti yang lain paham ya jadi jangan dilihat dari penyakitnya oh penyakit GERD pakai ini bisa nanti di belakang juga ada lagi GERD pun juga ada misalnya aplikasi klinis modernnya bisa untuk gastritis kronis juga bisa untuk GERD dan sebagainya jadi jangan hafalkan penyakitnya apa kita hafalkan sindromnya apa karena itu yang kita pakai karena dalam TCM kita tidak melihat penyakit yang kita lihat sindrom ya penyakit yang sama bisa diobati dengan formula yang berbeda penyakit yang berbeda bisa diobati dengan formula yang sama ya prinsipnya seperti itu dok mau nanya lagi dok ya ada khususnya begini dok sesak rasa perutnya penuh ke ulu hati terus sakit di tulang tusuk juga itu apakah kita bisa merujuknya ke formula memicu adranci atau bagaimana apa itu termasuk ke dalam sindromnya yang stagnasi enam jenis stagnasi tadi dok gimana ini contoh kasusnya seperti ini dok dia sering sendawa selalu sendawa sesak terus nyeri di ulu hati perutnya terasa penuh terus begah gitu dok ya bisa masuk merujuk kepada formula pemicu aliranci atau bagaimana karena tadi saya lihat ininya kan jenis sindromnya seperti itu yang dok ciri-cirikan tadi gitu nah sindrom itu tidak hanya dari gejala saja tapi ada tandanya dari lidah dan nadinya bagaimana gitu ya jadi saya kan kasih formula untuk yang kasus kasus tadi kasus UTS itu pasti ada lidah dan nadinya atau setidaknya ada salah satu dari dua itu gambarannya seperti apa itu untuk menentukan dia sindromnya apa ya jadi seperti itu dari tanda dan gejala enggak bisa dari dari gejalanya saja enggak bisa karena gejala itu ada overlapping gejala yang sama bisa keluar di di sindrom yang berbeda baik seperti itu ya jadi saya ingatkan hati-hati jangan terlalu kalau periksa pasien setelah training ini jangan lagi cuma ngandelin dari gejalanya saja tapi harus di periksa harus dilihat juga lidah dan nadinya bagaimana kalau misalnya dia dari gejalanya arahnya kedingin tapi lidah dan nadinya merah apakah kita harus hangatkan enggak kita lihat lagi kalau dihangatkan yang mana yang dihangatin dingin seperti itu atau apakah ini manifestasinya dingin karena si dalamnya panasnya terlalu kuat jadinya dorong dinginnya keluar atau enggak atau bisa aja dalamnya dingin eh dalamnya panas luarnya dingin kena dingin kayak tadi kan ada mana tuh nih ting contang dalamnya dingin luarnya eh sorry dalamnya panas luarnya dingin ya seperti itu ya oke yang lain ada yang mau ditanyakan ada yang mau ditanyakan lagi dokter saya mau tanya ya eh gini pengobatan itu kalau R2 itu seharusnya selama berapa hari minimal pengobatan atau kepanjangan dari pengobatannya itu saat tiga hari atau sampai seminggu atau sampai 15 hari kalau herbal kalau obat kan biasanya minimal tiga hari belum sembuh kan harus ke dokter dan nanti akan dilanjutkan oleh dokter itu kalau herbal ini kira-kira bagaimana dokter maaf oke ya gini pak kalau saya pribadi pengobatan itu gak ada waktunya jadi sampai beres beresnya kapan kan kita lihatlah kan tergantung dari kitanya tepat atau enggak pemeriksaannya diagnosanya ya yang kedua tergantung dari pasiennya melakukan gak apa yang kita minta gitu ya jadi kan sekarang istilahnya bukan lagi pasien tapi kan klien ya klien ya karena kalau pasien kan istilahnya kita suruh apa dia harus kita kita yang apa ya kita yang kerja gitu loh jadi kita yang jadi apa kerjanya itu satu arah aja jadi kita aja itu pasien kalau 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 gitu kalau obat itu kan ada batas waktu beberapa bulan biar orang ini enggak ketergantungan obat tapi kalau herbal terlalu lama apa enggak ada efek yang lain gitu maksud saya oke gini pak kita kan enggak mungkin misalnya pasien ini saya kasih obat untuk dua bulan gitu dengan obat yang sama kan enggak ya karena balik lagi sindrom kan pasti berubah ya misalnya dia dulu batuknya banyak dahaknya banyak terus kita obatin dahaknya sisa sedikit tapi batuknya masih ada apakah kita akan pakai metode terapi yang sama jadi perada batuk dan membuang dahak lagi kan enggak itu bisa jadi yang buang batuknya masih sama eh perada batuknya masih sama tapi pembuang dahaknya dikurangin jadi kan ada modifikasi terus ya terima kasih jadi untuk pengobatan lama atau tidaknya balik lagi dari Bapak Ibu sama 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 seperti yang sudah ada di formula ini kan saya tadi udah bilang ya kalau misalnya yang eliminasi yang eliminasi itu dia eliminasi dia akan merusak chi menghabiskan chi menghabiskan cairan ya kan ya kan tadi kan ada ceritanya ya ya nah jadi itu bisa enggak dipakai jangka panjang enggak bisa kan jadi misalnya contohnya kayak gini deh paceng sitang deh yang tadi ya paceng sitang dari enggak bisa BAB terus udah selesai udah keluar nih BAB nya nih mau diterusin enggak paceng sitangnya tidak 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 kan ya ya jadi seperti itu jadi makanya pasien harus biasanya sih kalau kalau saya kalau masih ragu di treatment awal dicoba tiga hari setelah setelah itu info lagi gimana kalau misalnya membaik lanjut terus sampai seminggu kalau kalau misalnya kita kalau misalnya saya pede dengan formula ini saya langsung kasih seminggu langsung minum seminggu aja nanti nanti tetap harus balik lagi kenapa karena harus kita modifikasi lagi belum beres jadi makanya terapi terapi TCM ini cepat atau lambat sih lambat tapi keunggulannya apa dengan dia pelan-pelan ini pelan-pelan regulasi-regulasi ini jadinya memperbaikinya pelan-pelan efek sampingnya relatif lebih ringan lebih kecil paham ya terima kasih terangannya oke ada lagi yang mau ditanyakan kalau nggak ada kelasnya sampai tengah 10 ya ya oke oke kalau gitu kelas sampai sini dulu kita terakhir berarti sampai formula regulasi C minggu bulan depan berarti ya untuk kelas selanjutnya kita mulai dari regulasi darah ya 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 baik sampai sini dulu selamat malam semuanya terima kasih terima kasih dok terima kasih ya terima kasih dokter yang telah disampaikan pada malam hari ini sebelum kita tutup kan masih ada waktu 10 menit ya barangkali ada yang mau bertanya terakhir terakhir silahkan Pak Pak Rudi silahkan Pak sudah cukup cukup ya yang lainnya gimana Ibu Bapak apa sudah cukup sudah Pak sudah banyak sudah baik ya Bapak dan Ibu para mahasiswa yang saya banggakan terima kasih kepada yang sudah menyampaikan atau memberikan materi yang sangat luar biasa tentang herbal TCM ini mudah-mudahan apa yang telah sampaikan oleh dosen tadi para mahasiswa bisa menyerap dan bisa mengaplikasikannya di setiap praktek masing-masing di tempatnya masing-masing Bapak dan Ibu demikian pertemuan pada malam hari ini saya sebagai pembacara mohon maaf yang sebesar-besarnya mudah-mudahan kita semua bisa dipertemukan lagi di bulan depan dalam pergiatan dan acara yang sama kemudian pertemuan pada malam hari ini marilah kita tutup dengan bersama-sama berdoa Bismillahirrahmanirrahim ya itu saja ya sama-sama Pak terima kasih kepada semuanya marilah kita tutup dengan baca bersama-sama hamdallah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh terima kasih semuanya Pak iya semuanya terima kasih ya sama-sama Pak terima kasih ya terima kasih semuanya terima kasih Pak Sema-sama Pak kopi Pak Oh ada Pak Pak Benny mana tadi kelihatan Pak Benny ya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih